dikadar nih kalau mereka berkandung, itu hukumnya juga kusur ilmu ilmu juga kusur apa yang misalnya kamu ingin yarah, ingin anak Umar ayah yarah mungkin kamu ada orang yang sama rai dan bisa kembali orangnya bagaimana ilmu orangnya bagaimana ? yarah sekali, kamu tahu saja ilmu dengan ikan maka benar-benar Nabi hukumnya di jalan.... Bersidang nya orangnya itu lucu yang tidak ada yang halal yaNabi mengerti kami, begitu menyebut beberapa sifat fawwa li syarif bin sahma syarif sama itu yang nama pilnya jadi nabi itu jadi berbagai hukum terus nabi ngentikan pokoknya nak miripiki ya tenang, tapi nabi orang ngentikan hukum pokoknya nak miripiki ya makanya ulama al-lazhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti, makanya dulu mahkamah konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah sirih yang tidak diakui oleh pihak keluarga suami itu anaknya somaris taura ketika DNA membuktikan itu anaknya paham ya? tapi masalahnya pertanyaan itu mesti yang dituduh mantan menteri bohong juga-suga kan, misalnya terkenal di selunggi ruhin kan gak ada rebutan kan nak matikan kelotoan, ini masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ada warisan nah saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu, anda tanya saya kalau sebagai ulama tak jawab kalau hukumnya fakih begini kalau hukumnya ilmu begini pasti ada kan hukum fakih hukum ilmu ya kayak tadi kalau secara ilmu khisap itu meyakinkan orang meyakinkan apa yang gerhana itu tidak dihitung lama gerhana sekian gerhana di sisi paling selatan itu ngawitinya pas menitih ya bener lama gerhana ya bener orang ilmu meyakinkan kamu kok mau ingkari bangku ini paham ya? tapi kepercaya khisap ya keliru mana? itu saja pas ngitung dua mu buju ini utangi jatuh tempo pas ngitung meleset loh nak ilmu mesti objektif lalu nak sing ngitung siapa yang menjamin nak ilmu nak ilmu ini objektif lah sing ngitung lalu masalahnya kan ada masalah juga kan padahal rukyah gengotan nak sing delok terahum paham ya? mulanya tinggi ini ia anak itu tol ibin ini wak jelas wonton takbir jika khisap kot i berhadap hadapan dengan rukyah itu menang khisap kot i khisap kot i itu adalah khisap yang sudah sesuai konsensus orang banyak artinya ahli khisap itu sepakat nah beda dengan kita kita ini ahli khisapnya alhamdulillah ratus sepakat si tak menisak derajat setengah si tak udu menirong derajat alhamdulillah itu kok khilaf itu mau orang khilaf malah repot paham ya ini kalau saya tahu kalau saya tahu kalau saya tahu yang Islam itu saya percaya hukum kalau itu ilmu saya percaya saya percaya ini kalau saya contoh kalau saya contoh kalau saya contoh kasus-kasusnya orang malam saya nggak tahu dipercaya hukumnya orang malam keyakinan bumi bulat-bulat bukan keyakinan modern bumi sekarang kalau bulat-bulat orang di Texas di Texas Amerika yang kakbah pas dibawa faham ya, itu sholatnya mula-mula, mula-mula, mula-mula apa ngalor, mula-mula, mula-mula ya, ada jarak, wak, rubuk ya, mula-mula, dikisap falak itu diwari rubuk, mula-mula jarak, mula-mula, 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 rubuk lana, seperempat seusnya seperempat, gak ada jarak, misalnya bulat-bulat lah, bulat-bulat, terus kakban ngisar, kue polduor, itu sholatnya mula-mula, kira-kira pilihannya ini kan, mula-mula, 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 mula-mula mula-mula, mula-mula lo, nak rubukkan gitu, misalnya ya kan, sama kan lo, nak rubukkan gitu, kita, 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 kita tapi nak sang pas itu Syahid Muhammad pernah ditanya kifaya Syahid tusholiviteksas maksudnya, maksudnya, nak sholat omateksas, mula-mula, jadi, mula-mula, mula-mula, tapi aku mula-mula-mula jadi itu jadi gaya nani ulama lu umpomo kita nuruti ilmu nuruti ilmu madep maksudnya nuruti ilmu yang jenis madep orang Indonesia lah sholat madep kita pada akhirnya kan sampai juga lah ya rebat lah nah bumi bulat-bulat ke madep dia gersara kan sampai juga kan lah kok madep ngalar sampai juga kan wajan kabir anak-anak ilmu anak-anak ilmu apa hukum anak-anak tetap hukum faham ya tapi hukumnya kadang-kadang kudubuk langgar mereka nak buk imani teman-teman hukumnya kuanti ilmu maksudnya kadang ada ayat faenama tuwalu fatham mawajuwa misalnya orang perang sholatnya bebas madep orang sholatnya perjalanan pesawat sholatnya bebas madep mereka kadang Allah yang anggap ilmu madep dia tidak rapuh doai faenama tuwalu fatham mawajuwa jadi itu pengiran jadi ilmu itu itu imani ya hukum kudub madep kulon anak-anak Indonesia hukum kudub madep tapi Allah di beberapa contoh dimana kita tidak harus madep ngulon itu sholat sunat visafar sampai sholat visidatil kaw kalau tidak ini sunai pengiran jadi ada hukum ada ilmu misalnya hukum ini ini rasa tersinggung biasa hukum ada ilmu misalnya aku gobloknya raka ruan di bucanya ya gobloknya raka ruan dua sejoli podo-podo direputasi goblok wajib tidak anak kalau ngapalah koran atau printer matematika tidak wajib itu hukum tapi aku coba ilmu tidak mungkin sudah tidak mungkin jenis kebodohan berlanjut hahaha misalnya wabat aku selamat orang-orang di guru sepuh ini menduk bapak ini di seurah rapat alfiyah gobloknya raka ruan anak ini dipondok guru ini gak kakak lecung gobloknya bapak ngobok tiru mesti ngunak nanti eh hukum di ilmu beda beda akhirnya kita sebagai kiannya tetap mau ulang tapi secara ilmu yakin gak beda jauh sama bapaknya mesti mesti ngunak apa terus keyakinan gak usah merubah hukum ya raka terus laki-laki kira-kira goblok bapaknya gak usah ditenang karena mirip bapaknya ya jeng jeng laki-laki laki-laki yana hukum yana ilmu ya biasa maksudnya nabi yang ngertikan kadang takhoyyaru linutafikum feinnal irka dasas kenapa nabi saya wedok yang bambay yang bambay yang bambay kadang wata elek niru tapi nabi kadang ngertikan serah bapak-bapaan sementing bocah yabe tapi masalahnya saya sering dibantah sampai tiang jeng sesuai sifat nabi bucara gelam gelam yang rasa sesuai disifat nabi yana teman yang kaya gus nonton gus juga alim neng suga bener kan gampang akhirnya kriterian kan gelam leo mulai wong wong sidik sidik meni sunah rasul ya repot misalnya sunah rasul yang kawin aku hafal hadis itu kakul maratul diarba wong wedok dineka pertimbangkan empat hal dijam maliha wanas sabiha wanas dineka wanas sabiha fat fad fad dineka empat hal pertimbangkan agamanya baik rain nabi 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 ngentikan wajah maliha ayu wah sabiha nasab baik coba ayu turunan kiai pinter terus yang lamar kriter yang anak ewang biasa dia ini percaya sunah rasul tapi ini sesuai empat kriter ya ini yang nanti mati akhirnya kan gue sederajat kan agar celek ya misalnya ngelamar mengelak misalnya singurah pati nasab ya ngelamar singurah nasab lah yaudah ketika punya anak ya gak usah narjat no nemen nemen anak aku jadi gede ya nanti kan terus goblok goblok berikutnya kan nemplek kan lah ya itu ilmu orang enggak bisa mungkiri gen mungkiri apa gen bahwa gen itu ada pengaruhnya itu ilmu tapi secara hukum orang kududidik anak terus urip seputih biasa bapak ini biasa seperti rasulullah sallallahu wali wala wassalam secara ilmu orang itu mungkin jujur mungkin orang tapi ketika orang mau jujur lah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan islam kalau tiap orang tidak senang yang selamat terus melapor selamat itu wajuran faham disebut kul falillah iluh jadul balik jadi sampai mikir pokoknya ngeronten riwayat itu dengan iman contoh ketiga ini ini kalau tidak tidak ada kepentingan apa dan ini menghibur yang ketiga ini baik bagi anda dan ini hadis saya ulang ini hadis so kulu umati mu'afan illal mujahirin kabe umatku disepura pengeran kecuali orang yang ada maksyat misalnya orang zina terang-terangan maling terang-terangan itu kan tidak maling garang orang zina di dalam utobar zina cerita utobar maling cerita kabe umatku bisa disepura kecuali yang mengetuk maksyat misalnya maksyat ditutupi pengeran terus rino kondo itu malah yang radis sepura terima kasih